wih ngeri 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 terlalu dalam ini kayaknya debit airnya bertambah langsung saja menuju ke bawah teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya misdi cetok dimanapun anda berada kali ini saya berada di desa penanggal kecamatan candipuro kabupaten lumajang jawa timur saya akan melihat kondisi terkini aliran utama someru dari sisi utara yang beberapa hari ini telah terjadi hujan di depan ini saya akan melewati hutan pinus oke langsung saja menuju ke lokasi come on oke saya akan menuju ke lokasi teman-teman ini mau melewati hutan pinus oke ini ada pertigaan kita ambil arah yang ke kanan temen-temen jadi hutan ini walaupun ini enggak ada rumah warga ya di sini teman-teman ini kalau minggu banyak parah pemuda dan pemudi untuk berwisata di hutan pinus itu temen-temen ya nggak begitu panjang temen-temen cuman kalau malam ya ini ada lampu penerangannya temen-temen di sini ini jalannya agak lumayan rusak ini berlubang ini hutan mahuni temen-temen di sini ya kita akan melewati hutan ini akan menuju ke lokasi aliran utama someru dan banyak beberapa wisata di sini teman-temen di desa penang kali ini ya mungkin yang jauh bisa melihat di area Kabupaten Lumajang Jawa Timur ini nah ini kalau arah ke kanan ini ya juga ada wisata temen-temen kalau nggak salah ini eh wisata kali kota itu buat untuk pemuda yang suka ngopi ini mulai ada rumah-rumah warga teman-teman di sini jalannya lumayan rusak ini berlubang temen-temen kita ambil arah yang kiri ada pertigaan ini menuju ke aliran utama yang ada di besok Pak Trubos temen-temen nanti kita telusuri jalan rumah warga di sini temen-temen di sini juga beraktivitas temen-temen mungkin dari sawahnya atau ladangnya ini semoga aman ya temen-temen di kalau malam ini sering terjadi hujan di sini mulai sekitaran selesai duhur jam 2 atau jam 3 kalau saat ini sebelum duhur ini masih terang temen-temen tapi itu sudah tertata mendungnya mungkin selesai duhur ini hujannya dan rumah warga di sini sangat padat sekali temen-temen kalau di sini desa apa ya Wonosari apa ini lupa saya kalau yang lurus itu ke Huntara dan ke juga ke hutan Bambu kita ambil arah yang ke kanan temen-temen menuju ke aliran utama sisi utara Semeru yang ada di besok Pak Trubos semoga apan-apan saja disana temen-temen ini rumah warga yang sangat padat sekali dan juga mungkin ini untuk dam trup ya pencari pasir temen-temen di sini nah ini wisata pemandian Tirto Sariwev ini banyak yang berdatangan itu temen-temen kita langsung menuju ke arah utara temen-temen ya langsung menuju ke aliran utama Semeru kita lihat kondisi terkini yang beberapa hari ini sering terjadi hujan ya kita lihat kondisinya nah ini mulai banyak persawan temen-temen di sini dan enggak ada rumah warga sudah ini berhentinya itu di tadi di wisata Tirto Sariwev itu rumah-rumah warga kalau di sini enggak ada yang dulu ini temen-temen pernah ini ada sungai ya dari sungai ini telah meluap ini sampai menaiki persawan warga di sini temen-temen nah ini sungainya kalau ayah kira-kira satu tahunan lebih ya ini ya kalau enggak salah ini ini sudah mulai tahap pembangunan jembatannya ini nah ini langsung menuju ke aliran utama ya temen-temen ya semoga tidak terjadi yang dulu-dulu temen-temen karena sungai ini walau musim hujan sangat besar alirannya ini nah kalau untuk roda dua motor maksudnya ini bisa kalau ini terjadi banjir atau mau apa ya kita ambil arah yang ke kanan ini itu ada jembatan gantung temen-temen untuk motor jadi kalau mobil nggak bisa nah ini temen seperti ini ya kita berhenti di sini dulu kayaknya debit airnya bertambah langsung saja menuju ke bawah temen-temen Oke kita matikan motor temen-temen menuju ke bawah nah ini remnya saya rem saya agak bunyi temen-temen wah ini ada apa ini mau melintas ini temen-temen truknya ya kayaknya yang depan itu bermuat bermuatan pasir terus jalannya agak rusak temen-temen banyak batunya nah kita berhenti di sini saja nah itu sudah melintas dua truk temen-temen di sini dan seperti ini temen-temen alirannya ya banyak batu-batu yang di sini karena kemarin ini hujan yang sangat lebat sekali agak lumayan dalam ini dan dangkal sekali ini temen-temen ya alirannya ngeri sekali ini seperti itu temen-temen sampai agak berubah ini ya agak melebar dikit ini sungainya tombesuknya ini nah kita lihat menuju di sampingnya ini temen-temen nah seperti ini temen-temen alirannya ya sangat dalam sekali ini kalau di sana sudah ditanggul temen-temen ya di bronjong jadi untuk rumah warga yang di sebelah sana itu agak aman karena antisipasinya kalau jan itu meluapnya bisa teratasi dengan tanggul ini wah ini temen-temen kalau di bawahnya itu temen-temen ya di bawahnya jembatan ini itu agak mengikis terlalu dalam temen-temen ya semoga jembatan ini tidak jadi rusak dan tidak jadi jebol temen-temen di sini itu kelihatan dari sini ya lubangnya itu oke kita langsung menuju ke sana temen-temen jadi untuk pengguna jalan atau yang sering melewati di sini ini jangan terlalu pinggir temen-temen halo ini temen-temen ya jangan terlalu ke pinggir ini bisa berbahaya temen-temen karena sangat dalam sekali buat R2 maupun R4 ya saya selalu mengingatkan di mana-mana ini kalau alirannya seperti ini agak melebaran sedikit oke kita lihat di beberapa titik jembatan temen-temen ya semoga tidak terjadi apa-apa karena saat ini sudah musim hujan kalau sore sampai dengan intensitas lebat di sini temen-temen wih ngeri 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 terlalu dalam ini ngeri sekali ini rumahnya Mbak Trubos ini tepatnya di bibir dari besok ini temen-temen temen-temen nah jadi yang risa ini di sebelah sini temen-temen kita lihat dari sebelah utara ini ini wuh sangat lebar sekali ya ini temen-temen jadi kalau rumah Mbak Trubos ini sangat dekat sekali sama aliran di sini temen-temen tapi aman enggak terjadi apa-apa ini malah yang dulu itu meluapnya air di sebelah sana temen-temen di sebelah selatannya jadi enggak sampai mengarah ke rumah Mbak Trubos ini oke sedikit informasi dari aliran sisi utara Semeru lebih tepatnya di besok Pak Trubos saya akhiri bila ada salah kata dan kekurangan saya selaku manusia biasa mohon maaf sebesar-besarnya wawwamu'afiqillahuwa'mi toriq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di informasi channel Miss Dijetok berikutnya terima kasih bye bye Bye